Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia impian, dunia hayalan, dunia impian. 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 Dunia impian. Dunia impian. Itu cocok sekali ya Mbak? Itu dulu kalung yang selalu Mbak pakai Waktu kita jadi bidadari kan? Iya Jadi tempat ini yang kalian pilih sebagai tempat tinggal? Mana anak itu? Anak apa? Kalian jangan berbohong padaku ya Hah? Minggir? Jangan menghalangiku Jadi ini anakmu ranti Anak dari laki-laki yang aku cintai Tapi kamu tega merebutnya dari aku Demi Tuhan Winda Aku gak pernah merebut Gunawan dari siapapun Iya Gunawan tidak pernah mencintaimu Gunawan selalu mencintai Mbak Ranti Dan kamu saja yang selalu mengejar-gejar Gunawan Jadi itu pendapat kalian tentang aku Mulai saat ini Saya akan memberikan anak ini sifat abadi Dia akan selalu menuruti apa yang orang perintahkan padanya Dan kalung ini Sebagai tanda Dia akan selalu mengikuti Perintah yang memegang kalung ini Bangun Saya mohon Winda tolong Jangan beri sifat ajaib Anak saya Anak saya Saya mohon Kamu tega sekali Winda Ini hukuman yang harus diterima anakmu Karena ibunya telah merebut laki-laki yang aku cintai Dan sepanjang hidupnya Anak perempuanmu ini Akan selalu menuruti apapun yang dikatakan Yang memegang kalung ini Nisa Ini ibu sayang Siapapun yang nanti bisa memiliki dan mengusap kalung ini Nisa akan terhipnotis Dan dengan satu jentikan jari Dia baru akan tersadar Kamu gak punya perasaan Winda Tidak ada yang bisa menghancurkan sifat ajaib dalam mantra kalung ini Selain bayangan dirinya sendiri Yang ada dalam cintai Diam! Aku harus menyimpan baik-baik kalung ini Tidak ada satu orangpun yang boleh memanfaatkan Nisa dengan kalung ini Ayah berangkat dulu ya sayang Danisa Ya Danisa Ya Danisa Ibu 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 Ustahakan dia memakannya Jangan lupa obatnya dibinum. Iya, Pak. Sisa permisi. Makasih, Pak. Mbak, kata Pak Mantri, Mbak bisa sembuh kok. Tapi aku udah gak kuat lagi tadi. Mbak jangan tinggalin aku. Nisa dan Mas Gunawan. Mbak harus bertahan, Mbak. Tari, tolong ambilkan kotak hitam di lemari baju Mbak. Leontine itu... Leontine itu milik Nisa. Menyimpan sihir jahat dari Winda dulu. Jangan sampai ada orang lain yang memiliki Leontine itu. Tapi Mbak... Jangan kau beritahukan hal ini kepada Gunawan. Dia tidak tahu akan hal ini. Dia tidak tahu masa lalu kita. Dan Gunawan tidak tahu sifat abadi yang dimiliki Nisa. Sifat abadi yang diberikan oleh Bidai dari jahat si Winda itu. Jangan lupa. Ibu... Ibu... Cepat sembuh, ya? Saya... Ibu punya sesuatu buat kamu. Leontine ini... ...milik kamu. Jangan sampai ada orang lain yang memilikinya ya, sayang. Kamu harus janji sama Ibu, Nisa. Jangan sampai orang lain memiliki Leontine ini. Ya? Mbak... Mbak Ranti... Mbak... 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 Ibu... 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 Jangan tinggalin Nisa, Ibu... Ibu... Jangan tinggalin Nisa... Nisa janji kalung ini selalu Nisa pakai. Nisa tidak akan kasih sama siapapun, Ibu... Ibu... Setelah peng Nigerian. Jangan lupa untuk mes� dan tulip menonton. Jangan lupa lagi. Ini itu buku apa sih? Ini adalah buku ajaib yang bisa menunjukkan apa saja yang kita inginkan. Ajaib? Mana ajaibnya, Tante? Mana? Nah, kok kertasnya malah kosong dan polos sih? Di mana ajaibnya? Nah, kamu sekarang harus menempuk sampul buku ini sebanyak tiga kali. Halo, Nisa. Senang nggak bisa bertemu dengan kamu? Aku dewa. Aku menunggu buku ajaib ini. Aku bisa menunjukkan semua yang ingin kamu lihat, baik masa lalu kamu ataupun sekarang, kecuali masa depan. Jadi, kamu beneran dewa dalam buku ajaib ini? Terima kasih ya, Tante. Nisa bener-bener nggak nyangka kalau Tante ngasih hadiah Nisa seperti ini. Makasih ya, Tante. Sekarang, kamu harus jaga buku ini dengan baik. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Ingat ya, sayang. Kamu harus gunain buku ini sebaik-baiknya. Nisa, janji deh. Tapi... Sayangnya, ayah nggak ada di rumah, Tante. Ayah, kamu kan sekarang lagi berdagang. Tapi Tante yakin, dia pasti nggak akan lupa sama hari ulang tahun kamu. Dan nanti kalau dia pulang, dia pasti akan bawa hadiah yang paling bagus buat kamu. Bener, Tante? Iya. Itu tempat Tante sama ibu kamu masih tinggal di kaki pelangi. Kita sering menghabiskan waktu di surga bunga. Tempat di mana bunga tumbuh dengan indahnya. Dan kalung ini, sebagai tanda, dia akan selalu mengikuti perintah yang memegang kalung ini. Sekarang, kamu tahu kan, Nisa? Kenapa ibumu mau kamu selalu menjaga kalung itu? Iya, Tante. Tante. Nisa, Nisa! Wah, salih. Kamu beli apa, Nisa? Ini aku habis beli beras. Banyak banget beli berasnya. Iya. Hari ini aku akan kedatangan kamu penting. Kamu? Siapa? Oh, aku tahu. Pasti ayah kamu pulang, ya? Bukan cuma ayah. Tapi hari ini ayah akan pulang dengan membawa ibu baru untukku. Dan ibu baruku juga punya anak yang sebaya sama aku. Eh, nanti kita ajak main bareng, ya? Berarti dia bakal jadi ibu tiri, dong. Emangnya, kenapa? Bukannya ibu tiri, ibu galak. Ya, mudah-mudahan aja ibu baru ku itu gak galak. Dan aku akan buktiin ke dia, kalau aku juga sayang sama dia. Kamu tuh baik banget sih orangnya. Aku beruntung deh bisa temenan sama kamu. Jarang yang mau temenan sama aku. Ayahku miskin. Cuman penjual kayu bakar. Sari, yang namanya teman sejati itu, kita gak boleh pandang bulu. Lagian, aku seneng kok berteman sama kamu. Makasih ya, Nisa. Iya. Ayo, kangen sekali sama kamu. Bisa juga. Ayo, beri salam sama ibu kamu. Ini ibu kamu yang baru, ibu Layla. Selamat datang ke rumah, ibu. Ini juga. Ini saudara baru kamu juga. Dia sebaya sama kamu. Gimana? Cantik ya. Namanya Dina. Cantik, Pak. Selamat datang juga, Dina. Wah, aku seneng banget. Sekarang aku udah punya saudara. Apalagi sebaya. Bonekamu lucu banget. Nanti aku boleh pinjem ya. Idih, siapa juga yang suka saudaraan sama kamu? Lagian, ini kan boneka mahal. Aku gak bakalan pinjemin ke kamu. Yaudah, kita masuk ya sekarang. Ayo. Tari, kenalkan. Tari. Layla. Dina. Sekarang kita masuk ya. Yuk. Yuk. Ayah, baju ini untuk Nisa. Iya dong, sayang. Habis buat siapa lagi? Wah, bagus banget. Nisa aja sampai bingung. Mau pakai baju ini untuk kemana. Ada hadiah lagi buat kamu. Kalau ini kan oleh-oleh dari ayah berdagang. Nih. Kalau sekarang. Hadiah ulang tahun kamu. Sayang. Maaf ya. Ayah gak bisa pulang waktu ulang tahun kamu itu. Gak apa-apa kok ya. Wah, bagus banget. Makasih ayah. Nisa suka. Kamu itu kan anak kesayangan ayah. Jadi, ayah pengennya lihat kamu selalu bahagia, sayang. Nisa bahagia kok ya. Ayah cuma gak mau lihat kamu kesepian. Kalau ayah tinggal. Nisa kan masih punya tante tari. Tapi, sayang. Kamu kan juga butuh ibu. Butuh teman juga. Itu alasan utama ayah menikah ibu Lela. Ibu baru kamu itu. Kamu harus ingat. Kamu harus sayang juga sama mereka. Iya, ya. Tapi, kenapa besok pagi ayah harus pergi lagi? Sayang. Ada pesanan sayuran lagi dari desa lain. Jadi, ayah harus mengantarkan besok hasil kembun kita. Ingat ya. Kalau ayah pergi, kamu harus patuh sama ibu kamu. Baik ya. Ayah keluar dulu ya. Iya. Tuhan. Semoga aku bisa lebih bertahan lagi. Jangan biarkan yang lain tahu akan penyakitku. Aku gak sanggup menyakiti yang lain. Kalau tahu aku sedang sekarat. Apalagi Nisa. Begitu amat sih, Nisa. Itu yang mas biasanya Nisa, mbak. Kalau mas Ibu ke Gunawan mau pergi berjaga, pasti Nisa selalu nganterin. Dan nunggu satu mobilnya benar-benar pergi. Ayah! 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 Bagaikan awas! Bagaikan awas! Bagaikan aja! Mas! Sayang! Sayang, saya gak boleh pergi dulu! Mas! Ayah! Bagaikan aja dulu! Dia jangan pergi! Ayah! Jangan pergi, ayah. Ayah gak boleh pergi tiga Nisa. Saya jangan pergi! Sayang. Bagaikan kamu banyak lagi. Ayah sayang sama Nisa. Jangan pergi Ayah Kenapa Gunawan hanya memikirkan anak ini saja Sampai saat-saat terakhirnya pun Dia sama sekali tidak memikirkan aku Atau jangan-jangan Gunawan tidak pernah mencintai aku Ayah 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 Dina, ibu, eh, bangun, enakan tidur seharian, din, ibu, Nisa itu bukan pemalas, tapi Nisa lagi sakit, Nisa butuh istirahat yang cukup, terserah yang penting kamu keluar, maksud ibu, sekarang kamar ini jadi punya aku, jadi kamu tidur di belakang, cepetan keluar, bukan kamar kamu lagi, keluar, keluar, kenapa Nisa jadi begini, dia kan masih sakit, mbak, badannya saja masih panas, mau panas, mau demam, terserah, dia itu bukan siapa-siapa lagi semenjak gunawan mati, mbak Lela, kenapa mbak jadi tega kayak gini sama Nisa, mbak akan sekarang jadi ibunya Nisa, kamu tuh gusah banyak ngomong ya, kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus tutup mulut kamu, karena sekarang rumah ini dan isinya adalah milik aku semuanya keluar kamu, keluar pergi Dewa Selamat malam Nisa sayang, jangan bersedia, kamu harus banyak bersabar Aku gak nyangka, kenapa ibu Lela bisa berubah jadi jahat sama aku Kamu harus percaya, bahwa akan ada kebahagiaan di sela air mata kamu Sekarang, kamu mau lihat peristiwa apa, biar kamu terhibur Aku mau lihat kenangan terakhir aku sama ayah Ayah, baju ini untuk Nisa Iya sayang, habis buat siapa lagi Terima kasih Dewa, sekarang aku jadi lebih senang dan aku lebih bahagia Aku gak boleh sedih lagi Supaya ayah dan ibu juga gak sedih di surga Ah, bangun kerja Ah, bangun kerja Ada apa, Din? Aku mau jalan-jalan sama ibu Cepetan nyaman pakein baju ini Loh, ini kan baju aku Enak aja, itu sekarang jadi baju aku, tau gak? Jangan, Din, jangan Ini, ini baju dari almarhum ayah Jangan, aku, aku belum pake baju ini kemana-mana Ini itu, ini juga kenang-kenangan dari ayah Jangan ya Buru amat Cepetan, setrika Enggak Din, jangan Itu kalungku Jangan ambil kalungku Kamu harus janji sama ibu, Nisa Jangan sampai orang lain memiliki lonting ini Din, balikin kalungku Ini sekarang kalungnya jadi penyakun Dan baju itu juga cepetan setrika in Iya, Din Kenapa Nisa jadi nurut banget sama aku? Ada yang aneh dari dia Apa gara-gara liantin ini? Gitu dong Mana bajuku? Ini bajunya, Dinah Aneh banget sih, Nisa Masa si tolal ini mau-mau aja disuruh Gua doa, emang aku pikirin Bagaimana lu? Gitu juga Bagaimana lu? Bagaimana lu? Saya tidak peduli, meskipun mereka jahat sama Nisa, apalagi Dina sudah mengambil kalung Nisa tentu. Kalung itu punya kutukan jahat, dari bida dari jahat Uingda. Siapa saja yang pegang kalung itu, bisa dengan mudah menyuruh kamu untuk berbuat apa saja. Nisa tidak bisa jaga Dina, tentu. Tiba-tiba dia mengambil kalung Nisa. Nisa tidak sempat lagi untuk mengambil kalung itu. Kita berdoa saja ya, sayang, supaya Dina tidak tahu soal kalung itu. Dan sekarang kita pikirkan caranya, supaya kita bisa ambil kalung itu lagi. Ya, Tante. Moga-moga Dina tidak tahu. Ada satu cara untuk menghentikan hipnotis itu sementara waktu dengan... Haya, dengan menjatuhkan jari. Tapi siapa yang tahu kalau Nisa terhipnotis atau tidak? Siapa yang akan nolongi Nisa tentu, siapa? Iya, apa saja yang Dina suruh, Nisa pasti ngelakuin, Bu Tadi Dina dengar percakapan mereka di dapur Yang bisa menghilangkan hipnotis itu hanya satu jentikan jari Kalau gitu, sekarang kita bebas berbuat apa saja Biar suruh ke sini saja yang melakukan pekerjaan rumah Eh, jangan lupa, jangan pernah jentikan jari di depan si Nisa, ya Eh, naik, jangan naik Belum sekali, Bu Ih, beda banget sih Eh, eh, lihat deh Di mana-mana tuh ya Si Nisa itu sosok perhatian gitu sama pedagang Dari dulu dia emang kayak gitu Padahal, apa sih jantiknya dia? Jantiknya juga aku, Gertan Jangan-jangan, dia turunan bidadari lagi Bapaknya semua orang tuh jadi sayang sama dia Tuh, lihat tuh ya, pedagang ya, udah baik banget sama dia Aduh, kalian bisa dijem gak sih? Dari tadi, Kak Gantung ngomongin pembantu rumah aku terus Emangnya dia pembantu, bukannya saudara kamu Iya, saudara tiri Kalau pembantu, pasti dia mau kan lakuin apa yang kamu suruh Oh, jadi kalian gak percaya? Ya, lihat aja nanti Ayo Semua areal tanah di sini milik kita Warisan kamu juga Dan semua pedagang di sini harus bayar pajak Dengan pajak itu, nanti paman akan membangun lagi areal perkepunan Supaya desa kita makin maju Setelah maju, nantinya akan lebih mudah untuk Maaf ya, aku gak sengaja Gimana kalau aku panggil pamanku Biar gantiin jambu kamu yang jatuh Enggak, gak usah, gak apa-apa kok Lagian, jambu-jambuku itu bisa dicuci di rumah Gak apa-apa Aduh, maaf lagi ya Iya, gak apa-apa kok Ya, sorry Yuk Siapa tadi namanya Dia pasti baik Udah jambunya jatuh Gak marah lagi sama aku Aku harus cari tahu siapa dia Aduh, udah sakit Ada apa lagi, Din? Kamu harus patuhin apa perintahku Emangnya aku mesti ngelakuin apa lagi Kamu lihat pedagang gulali itu Kenapa dengan pedagang gulali itu Kamu jangan sok belaga bego ya Sini Aduh Aku ngerti kok Rahasia kamu Sama tante kamu Tentang ini nih Aku mau gulali itu Jadi sekarang kamu ambilin gulali itu buat aku Jangan, Din Tolong jangan suruh aku nyuri Aku mau ngelakuin apa aja untuk kamu Tapi tolong jangan suruh aku nyuri Kata ibu, nyuri itu dosa Oh iya Yang nyuri itu kan kamu Berarti kamu dengan dosa Cepetan Sekarang aku mau gulali itu Kamu ambilin buat aku Ingat ya Kamu ambilin buat aku yang paling enak Terus kalau kamu udah dapet Kamu laris kencang-kencangnya Ini gue lalinya Maaf sih, Pak Malik, malik, malik Malik, malik Malik, malik Kok Nisa mau nyuri sih Kenapa tadi dia nurut banget sama Dina Paman Paman, hutannya enak banget Sejuk lagi Riu boleh gak main sebentar Kamu yakin memasuk hutan Apa kamu lupa Tentang manusia hutan itu Ya enggak lah, Paman Riu janji deh Riu mainnya gak jauh-jauh Ayo, Paman, temenin Riu Riu Sebenernya Paman mau nemenin kamu Cuma Paman banyak urusan yang harus diselesaikan Man Sini, Man Cepat sana, Man, temenin Riu Iya, Pak Asik Ayo, Pak Nerman Gak nyampe malam kok Ayo Tuan Muda Dia bisa dimakan hidup-hidup oleh manusia hutan di sana Oh Salahnya sendiri Aku sudah gak setahu dia Kalau sampai terjadi apa-apa Bukan urusanku Hmm, rencana kita? Iya Rencana kita harus jalan Harus jalan sancak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa. 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 Kamu gak boleh deket-deket lagi sama dia. Kamu gak boleh temen lagi sama dia. Kamu bilang sama dia, kalau kamu sekarang udah gak bisa lagi temenan sama dia. Karena dia orang yang miskin, kumal, sama jorok. Kamu ini aku udah takut tahu kamu kenapa-napa. Ayo dong ceritain ke aku, kok kamu bisa sih nyuri permen gulali itu dan buat apa? Sari, mending, sekarang kamu pulang, sekarang kamu pulang. Kenapa? Kita kan sahabat. Mulai sekarang, kita gak sahabatan lagi. Apa? iya, aku gak mau, 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 aku gak mau temenan sama kamu. Aku gak suka kalau kuman-kuman yang ada di kamu jadi pindah ke aku dan ngotorin rumah ini. Satu lagi, aku gak akan mau temenan sama kamu. Karena kamu, kamu miskin. Kamu kenapa, Nisa? Aku salah apa? Aku salah apa, Nisa? Nisa, Nisa, kamu sekarang udah jadi bau aku dan apa yang aku mau kamu harus menurutin perintahku. Gak, Nisa. Gak, Nisa. Nisa, Nisa. Maafin aku, Sari. Riu, keliatannya kamu sedang gembira. Ada apa sih? Iya, Paman. Tadi aku ketemu sama gadis desa. Dia beda dari gadis lainnya. Dia bakal jadi teman Rio di sini. Kalian yang ketemu di mana? Di hutan, Paman. Di hutan? Mungkin dia itu siluman atau manusia hutan yang sedang menyamar. Gak mungkin, Paman. Sebelumnya, Rio bertemu di pasar. Terus, kita ketemu lagi di hutan. Namanya Nisa. Paman harus kenal ya sama dia. Ya, boleh-boleh. Sanja, kamu dengar semuanya, kan? Iya, Tuhan. Kamu harus cari tahu siapa gadis kecil itu. Bagaimana sifat dan latar belakangnya. Mungkin gadis kecil itu bisa membantu aku untuk jadi kambing hitam. Agar aku bisa... Bagaimana kecuali temuk yang dua-maji da cermin. Sampai cangung juga dengan masik. Tuhan. Tuhan. Agar tu jari yang kuatkan. Jadi kamu ketemu Ryo anak kepala desa itu? Iya Tante, dia baik banget sama Nisa Akhirnya Nisa punya temen lagi Soalnya Sari udah pergi Nisa nyesel Tante Karena Nisa, Nisa udah bilang kayak gitu ke Sari Mantra kalung itu jahat sekali Gara-gara dia, Nisa jadi kehilangan sahabat Andai aja Nisa bisa ngerebut Leontyn itu lagi Kamu gak akan bisa ngerebut Leontyn itu sayang Karena kamu gak punya kekuatan untuk ngerebut Leontyn itu Sebelum kamu bisa ngerebut Leontyn itu Kamu udah dihipnotis lebih dulu Tapi sabar ya sayang Kita pasti punya cara lain untuk bisa ngerebut Leontyn itu Mau diapain barang-barang ini? Mau dijual? Puas! Iya, dijual sama rentenir yang udah ada di luar Apa? Dijual? Tapi ini semua kan barang-barang milik ayah Kalian gak bisa menjual senaknya Kamu gak usah sok tau ya Emangnya kamu tau selama ini Kalau kita makan itu pake apa? Pake uang kan? Tapi mbak, kita kan masih punya kebun Dan hasilnya juga mencukupi Cukup untuk biaya hidup kita mbak Kamu juga berani bicara sama aku, hah? Iya Ikut cabur aja sih urusan orang Urusin tuh babu kecil kamu Terima kasih ya pak Tante Kita gak bisa begini terus Tapi sayang Kita gak bisa tinggalin rumah ini Ini peninggalan satu-satunya ayah dan ibu kamu Setelah semua perabotan dan isinya dijual sama ibu Layla itu Tapi tante Nisa akan cari beda dari jahat itu Untuk mencabut kutukan yang ada di kalung Nisa Iya tante Jadi Nisa bisa bebas Dan Nisa gak perlu nurutin perkataan Dina lagi Tapi sayang Kamu masih kecil Kalau kamu keluar sendirian Dan terjadi apa-apa sama kamu gimana? Buku ajaib kan bisa bantu Nisa tante Bener sayang Buku ajaib bisa menolong kamu dimana saja Sekarang kita harus susun rencana Supaya kamu bisa keluar dari rumah ini Tanpa Layla dan Dina curiga Nisa janji deh tante Nisa akan cari beda dari jahat itu Dan kehidupan kita akan berubah Kita bisa jadi lebih bahagia tante Iya sayang Iya Tante percaya sama kamu Nah kita aman disini Nisa Kalau gitu sekarang Dewa tunjukin ya Dimana Winda berada Baiklah Wah Kenapa Winda ada disitu? Mungkin dia bukan di kaki pelangi Bisa aja dia turun ke bumi Tapi sekarang dia ada dimana? Coba kamu cari petunjuk di kamar itu Siapa tahu kita mendapatkan informasi dimana Kira-kira Winda berada Aku akan tunjukkan kamu peta desa raksasa Coba buka lembar berikutnya Tolong Tolong jangan makan aku Tolong Tolong Jangan makan aku Tolong 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 Jangan debus aku Kayak ada suara orang minta tolong Gak mungkin Tuan Muda Disini gak ada orang lain saling kita Disini kan airnya paraka Jadi mana mungkin orang bisa berburu di daerah ini Aneh Tapi tadi kayak ada suara orang minta tolong 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 jangan makan aku Kamu dengarkan Ayo kita cari Ayo Tolong Tolong Pergi Pergi kamu dari sini Nanti kamu dimakan juga Eh manusia hutan Kenapa kamu mau makan kurcaci yang tidak bersalah itu Apa urusanmu gadis kecil Dia ini makan siangku Kalau kamu ikut campur Maka kamu akan aku jadikan makanan juga Sudah cepat lari Tinggalkan tempat ini Ayo lawan aku Aku gak takut sama kamu Jangan cuma berani sama dia Jangan lupa Cepat! Cepat! Rio! Tolong! Tolong! Kita tembak aja, Kang Herman! Dia manusia hutan yang jahat! Dia sudah membunuh orang tua Rio! Dan sekarang dia ingin membunuh Nisa, teman Rio! Ampun! Ampun! Saya nggak ngebunuh! Saya nggak pernah ngebunuh! Hah? Jangan banyak kelasan kamu! Kamu kan yang ngejar-ngejar Nisa dari tadi! Saya kelaparan! Waktu Tuan Mustafa masih menjadi kepala desa di sini, hidup kami makmun, seimbang, cari makan gampang, karena hutan milik siapa saja. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Cari makan sulit sekali, kadang-kadang kami kelaparan. Karena hutan sudah dibatasi, dan karena hutan sudah milik Tuan Raka. Jadi mana mungkin, mana mungkin saya membunuh Tuan Mustafa yang baik dan adil itu. sepuluh tahun yang lalu, saya melihat kejadian itu tak sengaja dari balik bukit ini. Mobil yang dikendarai Tuan Mustafa jatuh ke dalam jurang. Tapi saat saya membantu, orang-orang malah menduduh saya. Saya membunuh semua orang tuamu. Hmm, ini baru berita menarik buat Tuan Raka. kemana Rio? Hmm, mungkin dia sudah istirahat. Dia sedih kali, mikirin cerita tentang orang tuanya. Eh, kamu tahu di mana desa Raksaksa? Aku tahu. Aku punya serara jauh di sana. Namanya Gugina. Gugina? Dia orang yang aku cari. Kenapa kamu cari Gugina? Dia kan cuma punya penginapan kecil. Bukan orang penting di desa Raksaksa. Tapi, dia kenal sama tantaku, Winda. Aku harus cepat temuin dia. Kalau gitu, besok aku antar kamu ke sana. Gimana? Terima kasih ya, Tom Tom. Iya, sama-sama. Awas, Rio! Ada apa, Tom Tom? Cipu akan ini dipasang, buat orang yang merani datang ke hutan ini. Semakin ke dalam, semakin banyak jebakan. Emangnya kenapa? Hutan ini milik Tuan Raka. Di hutan ini banyak terdapat jebakan. Gak mungkin. Pamanku itu orang baik. Dia gak mungkin pasang jebakan kayak gini. Jebakan ini sudah dipasang cukup lama. Aku tahu persis soal ini. Karena, adik saya meninggal waktu berbunuh di hutan ini. Apa? Apa itu benar, Kang Herman? Iya. Kenapa semua bilang paman Raka jahat ya? Padahal paman Raka selalu baik sama Rio. Aku gak habis pikir, masa sih pamanku sejahat itu? Yang pertama, tentang manusia hutan yang kelaparan. Yang kedua, tentang kepemilikan hutan ini. Dan yang ketiga, jebakan yang mematikan. Rio, kalau kamu besar nanti, kamu yang mewarisi semuanya kan? Nah, kalau kamu udah tahu tentang semua ini, kamu kan bisa betulin supaya desa ini menjadi lebih baik. Iya, aku janji. Jadi, Winda udah pergi? Iya. Baru aja tadi pagi. Terus, Gugina tahu Tante Winda pergi kemana. Dia gak bilang apa-apa. Mungkin dia marah, soalnya kemarin malam, dia bikin keributan di sini. Aduh mulut sama raksasa lainnya. Makanya dia buru-buru pergi. Tapi, saya permisi sebentar. Di mana tempat ini, Dewa? Kok, beda sama yang kita lihat kemarin sih? Jangan-jangan, Winda beneran udah pergi. Kamu bener, Nisa. Winda tidak lagi turun ke bumi. Maksud, Dewa, hayangan. Iya. Jadi, Nisa gak akan bertemu sama Tante Winda lagi? Iya. Terima kasih telah mengundang kami, Pak Raka. Kalian tahu kenapa saya mengundang kalian ke sini? Terus terang, gak tahu, Pak. Jangan sedih, Nisa. Aku gak tahu, gimana caranya mencari Tante Winda. Kalau Winda adalah Tante Kamu, kok kamu bisa gak tahu alamat rumah Tante Kamu sih? Ceritanya panjang, Deh. Sekarang, dia udah kembali ke kayangan. Tante Winda sudah kembali ke kayangan. Aku makin gak ngerti. Aku punya rahasia, Ryo. Kalau kamu mau tahu, kamu harus janji dulu sama aku. Dan gak akan ngasih tahu ke orang lain. Rahasia apa? Kamu harus janji dulu sama aku. Ini. Apa ini? Itu adalah buku ajaib. Ada apa, Ryo? Jadi selama ini kamu belum pernah ketemu sama Tante Winda? Belum. Kata buku ajaib ini, Winda itu adalah Bidadari. Iya. Emangnya kenapa? Aku punya ide. Gimana kalau sekarang kita pulang ke rumahku? Di perpustakaan rumahku, banyak banget buku tentang Bidadari. Dan sekalian ngerayain ulang tahun aku. Ikut ke rumah kamu? Iya, aku ulang tahun. Siapa tahu kamu bisa tahu kelemahan Bidadari itu. Kamu benar, Ryo. Aku bisa cari tahu lewat buku-buku itu. Nah, selanjutnya buku ajaib kan bisa bantu aku. Kalau aku mesti kemana? Aku janji bakalan bantuin kamu terus. Karena sekarang kita udah jadi sahabat. Makasih ya, Ryo. Sama-sama. Dewa, Nisa harus bagaimana lagi? Sabar, Nisa. Semuanya bisa diatasi. Dan pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kamu terus berusaha. Tom, Tom. Nisa, aku nggak akan bilang apapun soal buku ini. Dan juga masa lalu kamu. Dan siapa Winda itu sebenarnya? Makasih ya, Tom, Tom. Kapan waktu yang tepat? Kapan? Siang. Si Nisa itu nggak bisa bantu apa-apa. Dia sama kecilnya kayak Ryo. Ingat, tuanku. Ingat, tuanku. Dia tahu soal rahasia dari manusia hutan. Jadi, gadis cantik itu tahu bahwa tuanku yang merencanakan pembunuhan atas Tuan Mustafa. Ya. Kamu bener juga, Sanca. Kalau si Erman bodoh itu masih bisa disuruh tutup mulut dengan koin emas. Lalu si Tom-Tom, si Gerdil biar aku buang saja ke desanya. Tapi Nisa. Tapi Nisa. Bagaimana aku bisa bujuk dia supaya dia tidak bilang ke siapa-siapa? Bagaimana? Lebih baik kita tuntun mereka ke tempat sepi saja, Tuan. Tuan sekarang punya cara untuk menyuruh anak cantik itu membunuh Ryo. Kau bener saja. Kadang-kadang otak kamu encer juga. Tidak. Leontin itu ada pada aku. Karena si janda bodoh itu dan anaknya sudah menukarnya dengan koin emas. Hahaha. Gadis itu cocok untuk jadi kambing hitam, Tuan. Hahaha. Tuan-tuan. 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 Lihat apa-apa del englishnya? Tuan-tuan. Inisi, kamu tidak equal nak. Tuan-tuan. Silahkan Tuan Raka Buku kosong ini kita bareng perusukan saya Jangan Diam kamu Sekarang kita bicara soal kami Maksud Tuan? Kamu tidak usah pura-pura lagi penipu kecil Apa maksud semua ini? Apa? Kamu ini anak bidadari itu bukan? Dan kamu mau manfaatin Ryo Untuk menemukan bidadari-bidadari-bidadari itu Lalu membunuh Ryo Iya kan? Itu semua bohong Aku tidak mungkin membunuh Ryo Karena aku dan Ryo berteman Tuan Kecil-kecil sudah pinter cari alisan Lalu kenapa kamu takut dengan kalau ini? Tidak kok Bisa tidak takut dengan kalau itu? Tidak takut Kita buktikan ya Loncat-loncat kamu Jangan pulang di sana Ampun Tuan Ampun Tenang saja Kamu tidak akan mati Karena saya jangan nyakati kamu Terus? Tunggu sampai Malam ini Di pesta Pulang-Ulau Ryo Tepat jam 12 malam Kamu pasti akan ke sini Emangnya kenapa? Akan menghipnotis kamu Untuk membunuh Ryo Jangan Tuan Jangan suruh Nisa lakukan itu Ryo itu teman Nisa Nisa gak mau bunuh Ryo Kenapa Tuan suruh Nisa bunuh Ryo? Teman kamu Kamu tahu Kamu tahu Saya tidak akan menyerahkan semua harta warisan ini Semakin Ryo Saya bunuh di saat dia muda Semakin dia tidak merebutkan saya Satu hal lagi Saya punya rahasia Saya sudah membunuh kakak saya sendiri Lalu kenapa saya tidak bisa membunuh kepadakan saya? Dan siapa saja yang menghalangi Saya untuk menikmati warisan Dan kekuasaan ini Maka akan mati Dan kalau kamu menolak Tantu kesayangan kamu Astari Akan mati Jangan lakukan itu Ryo, jangan lakukan itu Ambil 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 Pergi sekarang Pergi Nisa bunuh Ryo Lalu Pewaris tunggal Adalah Raka Raja karena harta Aku kaya Ini buat Dina Ini buat gambar Terima kasih Langsung kita minum ya Silahkan Silahkan Dan Kamu kan buku ajaib Iya aku buku ajaib Sekarang tunjukin aku dimana Nisa berada Kenapa Nisa ada di pinggir hutan Ayo kita kesana sekarang Iya iya kita harus tolong Nisa Jangan lupa like, share, dan subscribe Kemana Nisa? Kenapa gak masuk ruangan ini? Acara ini kan bentar lagi mau dimulai. Tom-Tom juga gak kelihatan. Nisa, kenapa ada di sini? Tom-Tom, kau gak cepet ikat aku di pohon ini. Ayo cepet! Kok ikat di pohon? Emangnya kenapa? Ayo cepet, Tom-Tom. Kalau kamu gak ikat aku, aku bisa bunuh Ryo sekarang. Cepet. Soalnya Liontin itu sekarang ada di tangan Tuan Raka. Apa? Sekarang Tuan Raka yang pegang? Iya. Tom-Tom, ayo cepet ikat aku. Kita gak punya waktu lagi. Sebelum jam 12 berdental. Ayo cepet. Tuan Raka gak mau Ryo jadi pewarisnya. Dan yang membunuh orang tua Ryo juga Tuan Raka. Ayo cepet. Tapi Nisa. Cepet Tom-Tom, kita gak punya waktu lagi. Iya. Ayo cepet. Sekarang kamu harus temui manusia hutan untuk mencari Ryo. Oh ya, kamu jemput Tante Tari juga ya? Iya. Jadi Tuan Raka gak akan membunuh Tante Tari. Kemana Nisa? Di ruang baca dia gak ada? Masa Nisa pergi gak bilang-bilang? Kamu kemana ya Nisa? Manusia hutan, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Tolong bantuin Nisa. Baik. Kita kesana sekarang. Aku juga ingin membuktikan kepada semua orang. Bahwa aku bukan yang membunuh Tuan Mustafa. Ayo. Ayo. Yaudah kita kesana-salam. Kita udah gak punya waktu lagi. Iya. Ayo. Ayo. Tante Winda. Kamu tau dari mana? Jangan manggil aku Tante. Aku ini bidadari bukan manusia. Kamu beneran Tante Winda. Kamu beneran. Tolongin aku. Aku Nisa. Eh. Ada sejuta umat yang namanya Nisa. Aku gak kenal kamu deh. Aku ini Nisa. Anaknya Ranti. Ibuku juga bidadari. Sama seperti kamu. Ranti? Anaknya? Iya. Aku anaknya Ranti. Winda. Kamu lupa. Dulu kamu pernah ngasih aku sifat ajaib. Sifat apa Adi? Iya. Sekarang tolong lepaskan sifat ajaib itu. Tolong aku. Karena... Kalau enggak. Sekarang aku bisa bunuh Ryo. Temanku. Ayo tolong lepaskan aku. Terserah kamu kamu mau ngomong apa. Lagian juga apapun yang udah saya ucapkan gak akan saya ambil lagi. Hipnotis dilantuin kamu itu. Itu gara-gara ibumu. Telah mengambil gunawan dari aku. Tante. Tapi sekarang ayah udah gak ada. Nisa gak punya siapa-siapa lagi. Tolong Nisa Tante. Aku gak peduli. Aduh. Cuman aja aku salah turun di hutan ini. Lagian juga aku mau ke festa di bulan. Aduh. Kenapa ada di tempat ini sih? Ketemu kamu lagi. Hari yang sialan. Tolong Nisa Tante. Disabon. Hari ini aku mau berbaik hati sama kamu. Ikatan kebuka. Jangan Tante. Jangan. Sekarang kamu aku rubah bergaun pesta dan cantik jelita. Jangan lepasin Nisa Tante. Ikatan Nisa kembali. Dasar gadis desa gak tau diuntung. Aku udah berbaik hati dalam menolongin kamu jadi cantik kayak gini. Masih kurang aja. Kamu mau aku bikin jadi kodok apa? Tante. Disabon. Tolong ikatan Nisa kembali Tante. Jangan lepasin Nisa. Kamu tuh udah gila kali ya. Buang-buang waktu aku aja. Đi. Lalu. Lalu udah gila. Lalu udah gila youppeer. Huh? Ibu, itu kan Nisa. Nisa, bunuh Riu sekarang. Cepat! Terima kasih. Riu, Riu, Riu. Lihat, ini adalah perbuatan paman kamu semua. Dialah yang membunuh ayaran ibu kamu dengan kedok kecelakaan mobil. Dan dia menuduh manusia hutan adalah penyebabnya. Dan paman kamu juga yang menyeru Nisa untuk membunuh kamu. Paman, kenapa paman jahat sama Riu? Buku ajaib, buku ajaib apa ini? Ini buku tol! Raka telah menuai perbuatannya sendiri. Sekarang dia terperangkap di buku ajaib ini. Jadi, kalian tidak perlu cemas lagi. Terima kasih, buku ajaib. Sekarang Nisa bebas dari kutukan abadi. Tanpa ada hipnotis yang ada di kalung itu. Di bumi, lautan, di udara. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih, buku ajaib. Terima kasih, buku ajaib. Terima kasih, buku ajaib.